semuanya ada peninggalannya si kijang udah pada dimakan semuanya daunnya, kalian lihat nih kita petik kacang buncisnya ya sepertinya kacang buncis ini hampir sama dengan kacang buncis yang di Indonesia ya guys ya hai, apa kabar kalian semuanya kalian bersama saya Sa saya seorang istri, ibu dan saya juga kerja di luar rumah dan kali ini saya di kebun dan saya mau ajak kalian panen zucchini mungkin yang terakhir atau mungkin tidak juga ya karena ini September, biasanya akhir September atau awal mid Oktober gitu cuacanya udah mulai agak ekstrim sedikit ya, dan saya mau ajak kalian petik zucchini, cabai dan lain-lainnya, oke dan kalau saya ada waktu saya akan bikin oseng-oseng zucchini sama kalian, yuk ini zucchini, kita petik yang ini ya kalian lihat gak kita petik zucchini diputar ini ya ini udah dapet satu zucchini dan sepertinya di sebelah situ ada zucchini lagi itu tuh disitu masih dia kurang gak begitu besar juga ya ya kita cari yang lebih besar gitu biar dia gak terlalu tua ya oh my goodness guys ini sudah menjadi tua dan ini dia ini kayaknya udah ketuaan ya gak tau dijadikan apa kalau ketuaan ini dia udah dua aja yang lainnya petik nanti biar mama mertua saya yang petik ya kayaknya ini udah cukup dan sekarang saya mau petik cabai sama kalian ini nampak gak cabainya tuh dia saya mau bikin stok cabai apa sambal ijo ya sebelum si ijangnya makan ya ada pesawat lewat kalian liat gak tuh ada pesawat lewat anyway ini petik dan ini sepertinya belum begitu tua ya di apaan ya terus ini ada melonnya yang disini guys gak tau nih melonnya nanti sempat tua gak kita biarin dulu ya ini udah gimana ya kita tau bisa dimakan apa belum nomad udah menggeletak di bawah kita petik juga aja ya dimasukkan ke keranjang dan ini squashnya kita tunggu nanti sampai bulan Oktober ya baru bisa dipetik ya semuanya ada peninggalannya si kijang udah pada dimakan semuanya daunnya kalian lihat nih kita petik kacang buncisnya ya sepertinya kacang buncis ini hampir sama dengan kacang buncis yang di Indonesia ini saya guys ya bener gak sih menurut saya sih lihat ya kalian kita petik bersama ya ini ada yang baby mereka cuma makan daunnya ya apa kacangnya kacang buncisnya gak dimakan masih lumayan tuh nah yang ini juga guys tuh lihat pokoknya udah pada mau kecabut ini mungkin kijangnya itu makannya kayak disenggut-senggut gitu ya udah disini tuh masih lumayan banyak di oseng-oseng enak ya atau di atau di apa tumis pakai kemiri pakai santan pakai kunyiduh enak kayak masakan jawa itu yang kayak yang untuk buat kenduran itu loh guys yang kacang buncis enak banget saya suka hai kiri hai kiri hai kuki apa kabar kuki kuki adalah kucingnya mama dan papa mertuasa ya kita adopsi kuki dari animal shelter ya dimana animal ditemukan ya terus kita adopsi dia dia agak seumuran dengan johan sih si kuki kita sewaktu johan masih satu tahun kita adopsi kuki kacangnya guys mama mertuasa ya orangnya sibuk beliau kan juga seorang psikoterapis jadi beliau punya bisnis sendiri kayak private practice gitu jadi saat ini papa dan mama mertuasa ya beliau menjenguk papa mertua mama papa mertua saya alias omanya suami saya yang lagi gak sehat ya kayaknya weekend ini kita juga mau jenguk beliau berapa weekend lalu kita juga jenguk keluarganya sangat dekat keluarga suami saya sambil ngobrol sambil ngobrol nah ngomong punya ngomong kemarin itu omanya suami saya kan operasi di rumah sakit habis kena stroke nah habis operasi kan beliau belum bisa pulih sembuh karena stroke nya jadi beliau harus singgah di rumah transisi transfer gitu ya yang ada juru rawatnya dan gitu bukan hospital ya maksudnya itu tau gak angkosnya guys disini satu hari itu adalah 400 dolar berarti itu sekitar 5 juta lah ya per hari nah itu asuransi kesehatan tuh gak cover kecuali kalau orang tersebut sudah gak punya uang dan rumahnya itu sudah kena semua jadi mereka itu di cover sama insurans maksudnya kalau seandainya nenek suami saya omanya itu rumahnya semuanya udah kepake baru di cover nah beliau kan masih punya rumah gede ya jadi gak tau itu mungkin rumahnya akan dijual ya terakhir ya udah gak ada tomat lagi udah kita petik mama-mama tua saya udah petik semuanya waktu saya sibuk karena kita berdua kadang-kadang jadwalnya gak kita lanjutkan petik tomatnya ya guys ya ini tomat cherry tomatos karena dia segede cherry begini ya ini dia ini udah mulai berakhir panenya karena udah mulai dingin disini summer pendek pendek ya guys ya karena winternya terlalu panjang winternya tuh bisa dihitung akhir oktober ya sampai apa ya sampai may april may gitu jadi lumayan panjang ini yang hijau ini saya petik juga mau bikin sambal hijau pasti ada tomat hijau nya oh lihat nih guys timun timun muda ini lebih enak untuk lalapan ya titik satu tuh yang merah merah sebelah sana ini jagung ya nanti untuk halloween ya itu dia kita kayak orang petani ya guys kita petani itu sungguh apa ya sungguh berjasa bagi orang seperti saya sudah bilang dulu karena kita itu meng ngasih makan orang ya karena orang lain yang tidak menanam bisa makan gitu ini dia yang masih hijau saya biarkan dikit nanti biar agak masak ya itu dia dikasih kayak gini ya juga gak stay dia pada jatuh karena keberatannya si Johan udah panggil padahal dia main sama ayahnya sama dadinya ini dia yang bilang kak kok gak dikasih itu penyangga gitu kita sudah kasih mereka pada jatuh guys tuh kita kasih penyangga terus kadang-kadang kita dikasih penyangga kayak gitu yang sebelah situ dikasih penyangga tuh tomatnya tapi gimana lagi ya dia gak stay put gitu itu dia timurnya sampai penjalar semua guys saya mau petik gak banyak juga sih petik beberapa aja karena banyak banget timurnya nih mungkin petik ini biar dia gak keburu tua ini satu kalau keburu tua ada bijinya besar-besar dia gak enak ini petik lagi mungkin bikin acar acar kuning saya tuh lebih suka acar kuning kalian suka acar yang mana tuh guys ada lagi tuh disitu banyak lagi tuh disitu gede kan gak usah beli timurnya kemarin saya sudah beli udah habis karena suami saya dan johan suka makan timun all right yang lainnya kita biarin di pohonnya dulu biar gak terlalu apa layu ya sebelum kita makan biar fresh nah ini yang saya bilang sama kalian kalau apa bunga sawi ini bisa di oseng-oseng ya saya peti saya peti jatuh sebenarnya saya harus peti kemarin gak ada waktu sibuk sibuknya urus anak kerja urus rumah ini daun sawi daun sawi susah dicari disini ini dia pendek-pendek pun saya ambil guys daun sawinya ya ini karena nanti dia akan mati juga sih kan sayang ya mubadir kalau mati lumayan nih dapat segini bisa makan indomie pakai sawi pakai bunga sawi oke ini cantik kan guys cantik banget anyway ini tadi timurnya nah ini panennya hari ini ya dapat segini tuh cantik ya hai guys kali ini panennya segini dan tadi apa zucchini nya lumayan kan ini berat juga sih jadi kalau untuk makan sendiri lebih dari cukup kita bagikan juga karena timurnya cepat tumbuh anyway terima kasih udah ikutin saya berkebun dan petik-petik jangan lupa subscribe kalau mau lihat video saya yang akan datang dan God bless you take care bye bye bye